kita kali ini akan membicarakan mengenai tema awal dari mula kita mau membuat film tapi langkah baiknya kalau kita paham dulu apa motivasi kita membuat film itu yang paling terpenting di sini kita ingin berbicara mengenai tema tema film kita apa terus motivasi kita untuk membuat film itu apa itu yang harus kita pahami dulu ya apa motivasi kita untuk membuat film kenapa saya mau membuat film untuk hal ini banyak aspek banyak aspek bisa berawal dari klien artinya ini adalah film job artinya ini adalah film pekerjaan film job biasanya kalau film job itu tema apa segala semacamnya sudah ditentukan oleh klien atau pihak yang ingin membuat order untuk membuat film itu jadi kita cukup membatas membataskan diri untuk menggarap proyek tersebut tidak terlalu rumit tinggal dilaksanakan saja terima duitnya dan selesai itu terus ada juga ide dari perlindungan kita misalnya kita menemukan sesuatu hal gagasan ini yang disebut dengan gagasan gagasan itu bahkan melahirkan sebuah tema atau ide gagasan-gagasan yang berupa ide dan tema nah ide dan tema ini kita ingin menjadikan sebuah film Oke pertanyaan saya apa motivasi anda untuk membuat film itu karena begini motivasi untuk orang membuat film itu bisa ditentukan ini akan menjadi sebuah proyek idealis yang gigih atau lambat prosesnya gitu loh misalnya gini anda sangat ingin banget membuat film film tersebut sangat amat ingin otomatis anda akan berupaya untuk mewujudkan film itu sampai jadi mau dananya dari mana itu terserah gitu kan yang penting ini harus terlaksana nah pertanyaan saya kenapa anda harus sebegitu ngototnya untuk membuat film tersebut pasti anda yang lebih tahu personal diri anda kenapa anda mau membuat film kejujuran dari sebuah seorang pembuat film itu bisa ditentukan dari kejujurannya dan maksud tujuan dia untuk membuat film itu itu yang nanti tertampang di dalam film itu bahkan penonton pun bisa membaca keinginan anda tersebut oke kalau anda ingin membuat film hanya untuk menguji skill anda disitu akan terlihat juga ada orang yang ingin membuat film cuman ajang pamer sebuah lokasi yang eksotik dan segala macemnya tapi dia lupa untuk menggali lebih dalam cerita tersebut dia hanya terpesona di permukaannya saja tetapi dia tidak mau menyelam lebih dalam lagi gitu artinya film itu hanya sebuah kulit saja gitu loh justru dampak dari penonton yang menonton film tersebut dia menemukan sesuatu yang di dalam tersebut melalui rekomendasi atas film anda itu dia pergi ke tempat lokasi di sutik gitu dan dia mencoba untuk mendalami lagi bahkan orang itu akan mendapatkan emas daripada anda gitu loh karena anda hanya terpukau di permukaannya saja sedangkan penonton anda ingin masuk ke dalam dan menyelami ada apa di dalam tersebut otomatis emas akan dapat di orang tersebut bukan anda gitu loh terus ada orang yang membuat film hanya buang uang juga ada gitu loh walaupun motivasi awalnya dia bilang ingin mengetes diri skillnya sebagai pembuat film tidak masalah karena duit dari dia gitu loh yang menjadi problem adalah anda anda punya skill anda punya wawasan anda punya cerita dan anda mengotot ingin membuat film tapi tidak ada duitnya ah ini yang paling sulit tetapi biar bagaimanapun film itu bisa dibikin dari segi apapun gitu loh anda bisa menemukan sebuah proyek yang dimana duit datang duluan baru anda membuat film anda jalan cuman mengambil sampel untuk anda jadikan trailer dan dari trailer ini anda mendapatkan uang atau anda punya duit yang pas-pasan dan anda rasa anda bisa membuat film ini sampai selesai sampai finish syuting jadi anda nggak usah repot-repot lagi door-to-door gitu kan tetapi eh setelah anda melewati syuting anda membuat sebuah sampel film anda yakinkan ke orang yang punya duit untuk post production dan segala macamnya bahkan kalau bisa untuk mengganti kos keseluruhan film tersebut artinya untuk pendanaan film anda bisa dari mana saja mulainya yang penting adalah semangat dan kemauan anda ingin membuat film itu ada gitu loh itu yang jauh terpenting semua orang kalau semua orang pasti menginginkan hal yang paling mudah dan gampang ada duitnya bisa bikin film dan ada gajinya artinya ada income semua orang juga akan senang berpikiran seperti itu tetapi ketika anda ingin membuat sebuah film sebuah film duit tidak ada satu yang kedua adalah cerita yang kebetulan anda angkat ini kurang populer kurang digemari masyarakat atau masyarakat belum terbuka otaknya dan pikirannya mengenai tema tersebut diharapkan anda lah sebagai pioner untuk membukakan pemahaman pemikiran persepsi penonton tetapi yang paling repotnya lagi menjadi pioner adalah anda harus mendobrak itu di di saat orang masih belum terbuka gitu otomatis anda akan pioner dan pontang panting tetapi setelah anda sukses membukakan itu disitulah next next project orang mau membuat film yang seperti itu atau tema yang seperti itu otomatis yang ngekor itu akan ada duitnya akan ada income nya karena produser sudah percaya tema yang seperti ini laku juga ya seru juga ya kalau dikemas seperti ini akan bisa laku dan segala macemnya nah skill pembuat film dokumenter itu atau film lah mau fiksi mau animasi mau apa terserah satu tentukan dulu skill anda apakah anda sang pendobrak atau anda sang pengekor satu yang ketiga apakah anda orang yang cari aman gitu nggak mau menanggung resiko gitu nah ini ada di karakter sutradara-sutradara saya teringat kepada Oliver Stone dia pendobrak tetapi untuk mendobrak itu dia empat-empat mencari duit tetapi setelah persepsi masyarakat terbuka ah itu baru enak masuknya dan dia mencari lagi untuk dia dobrau sebagai pioner dan kasus yang sama juga susah mencari uang itu yang paling repot artinya dia adalah seorang pioners itulah seorang pendobrak selamat menikmati